Libur panjang bukan alasan buat makan sembarangan ya teman-teman. Justru kita harus menambah asupan sayuran dan buah segar. Biar habis liburan, tubuh tetap sehat dan berat badan terjaga. Hmm, apalagi kalau mengkonsumsi inovasi hasil kebun teman-temannya unyil. Yang enak juga berhasil. Cekidot dalam laptop si unyil hari ini ya. Sun Kiss Valencia berasal dari California, Amerika Serikat. Jenis jeruk ini paling sering digunakan untuk membuat marmelet di negara-negara lain. Pertama kita belas sun kiss menjadi dua bagian. Wih, segar banget kan? Sun Kiss punya warna kulit lebih terang dari jenis jeruk lainnya. Kandungan airnya juga cukup banyak. Nah, kalau rasanya asam manis, mantap. Lanjut peras sun kiss pakai alat peras seperti ini. Jadi gak capek deh. Dari 20 kg jeruk sun kiss bisa menghasilkan air perasan sebanyak 10 liter. Eh, jangan buang kulit sun kissnya. Karena akan kita manfaatkan. Wah, untuk apa ya? Penasaran kan? Bersihkan sisa daging yang menempel di kulit jeruk. Lalu potong kulit jeruk tipis-tipis seperti ini. Kulit jeruk sun kiss Valencia yang cukup kebal ini cocok digunakan untuk marmelet. Adanya potongan kulit jeruk inilah yang membedakan selai dengan marmelet. Sekarang rebus kulit jeruk selama 1 jam. Suhunya sekitar 100 derajat celcius. Hasilnya tekstur kulit jeruk jadi lembut dan mudah dikunyah. Rasanya pun jadi tidak pahit. Sebelumnya beberapa bahan tambahan sudah dimasak dalam tangki berkapasitas 300 kg ini. Baru deh masukkan air perasan jeruk sun kiss. Suhunya bisa sampai 90 derajat celcius. Lalu masukkan kulit jeruk sun kiss. Oh iya, kulit jeruk sun kiss ini mengandung pektin. Berfungsi sebagai pembentuk gel. Hasilnya tekstur marmelet jadi kenyal dan kental. Kulit jeruk juga bisa menambah aroma dari marmelet lho. Oke, sebagai penambah rasa manis dan pengawet alami, masukkan gula pasir. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Butuh waktu 1 jam agar marmelet jeruk ini matang. Marmelet jeruk akan dikemas dalam botol kaca. Nah, biar bebas kuman dan bakteri, botol kaca harus melewati proses sterilisasi. Caranya, panaskan botol kaca pada suhu 115 derajat celcius selama beberapa jam. Sip, botol kaca siap kita gunakan. Kemas marmelet jeruk ke dalam botol kaca ukuran 200 gram. Banyak cara untuk menikmati marmelet jeruk ini. Salah satunya jadi olesan roti seperti ini. Rasanya enak banget. Ada sensasi renyah dari potongan kulit jeruk dalam marmeletnya. Hmm, yummy. Kalian tahu nggak, menurut penelitian orang yang gemar berkebun akan hidup lebih lama hingga 100 tahun dengan tingkat stres yang lebih rendah. Wah, keren ya. Apalagi kalau berkebun bawang dayak yang dikenal sebagai herba sakti. Bawang yang punya warna ubi jauh lebih pekat dari bawang merah ini. Mengandung senyawa-senyawa seperti alkaloid, saponin, vitamin, dan flavonoid yang biasa dijadikan bahan baku obat. Bagus banget deh untuk anti-kanker dan anti-inflammasi. Oh iya, bawang dayak lebih dikenal sebagai tanaman obat yang banyak ditemukan di tanah Kalimantan. Bawang dayak memang jarang digunakan sebagai bumbu masak. Tapi bawang dayak bisa digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada nasi. Nih, lihat. Nasi herbal bawang dayak nggak cuma bikin kenyang, tapi juga baik untuk kesehatan. Proof, unyel bawa oleh-ole nih dari Kalimantan. Oh, itu bawang dayak ya, Nihil? Iya, Prof. Oh iya, memangnya betul ya, Prof. Bawang dayak ini bagus buat kesehatan, Prof. Iya, tapi perlu pengolahan yang tepat agar senyawa dalam bawang tidak rusak atau hilang. Itu mereka lagi buat apaan, Prof? Mereka sedang membuat nasi herbal bawang dayak. Jadi nasinya dicampur sama bawang dayak ya, Prof? Iya, yang ini lagi proses ekstraksi bawang dayaknya, Nihil. Loh, tapi kok pakai panci presto segala sih, Prof? Loh, panci presto membuat zat aktif yang ada di bawang dayak tidak rusak, Nihil. Wah, berarti nasi dan bawang dayaknya nggak perlu diaduk ya, Prof? Iya, Nihil. Jika dipanaskan, pori-pori nasi akan terbuka dan ekstrak bawang dayak masuk ke dalam nasi. Setelah itu, nasinya dimasukkan ke mesin pendingin. Tujuannya agar pori-pori pada nasi tadi tertutup kembali, Nihil. Di dalam mesin ini, kadar air yang ada pada nasi menguap dan jadi nasi instan. Selain praktis, nasi ini juga baik untuk kesehatan. Wih, sekarang berasnya jadi berwarna merah tuh. Iya, warna merahnya akibat dari bawang dayak yang ekstraknya masuk ke dalam nasi tadi, Nihil. Tapi ngomong-ngomong, kandungan apa saja sih yang ada di bawang dayak ini, Prof? Di dalam bawang dayak ini terdapat alkaloid, flavonoid, glikosida, dan saponin yang memiliki fungsi penurun kadar glukosa darah yang bermanfaat untuk pengobatan diabetes melitus. Selain itu, ada kandungan tanin yang berguna untuk mengobati sakit perut. Wah, ternyata selain berhasiat, warna nasi herbal ini juga menarik ya. Nah, sudah tahu hasiatnya kan? Sekarang tinggal diolah menjadi masakan yang lezat. Wih, kalau sudah gini serahin saja tuh sama safe handle. Sip deh, sekarang sudah jadi nih pensert salmon susi nasi herbal bawang dayak ala safe to mino. Ayo, makan! Bawang dayak ini banyak dijumpai di tanah Kalimantan. Makanya orang dari berbagai daerah lebih sering menyebutnya bawang dayak. Padahal aslinya bawang ini berasal dari Amerika dan bisa tumbuh pada lingkungan yang lembab seperti di Kalimantan ini. Setelah masa tanam, bawang dayak di sini sudah bisa dipanen dalam waktu lima sampai enam bulanan. Walaupun bentuknya mirip bawang merah, bawang dayak ini gampang banget kok dikenali. Warnanya merah pekat dan gak punya bawang menyengat kayak bawang pada umumnya. Dalam keadaan segar seperti ini, bawang dayak dijual dengan harga sekitar 20 ribu rupiah per satu kilo. Nyeng, eh nyeng. Eh, ada apa nih bos? Aduh, bos Oga ngagetin aja nih. Nyeng, tolong tanamin ini ya. Eh, apaan ini bos? Ini bawang dayak, nyeng. Harganya mahal. Lumayan kan? Eh, udah ya nyeng. Bos Oga tinggal dulu ya. Udah ditanam gini, kok gak tumbuh-tumbuh juga ya? Ah, nyeng siram air lagi deh. Mana nyeng? Udah bisa dipanen belum? Bawang dayak yang bos Oga kasih tadi. Eh, boro-boro, bos. Tuh, lihat. Segitu-gitu juga tanaman bawangnya. Padahal udah nyeng siram air terus. Aduh, nyeng. Kok kamu siram air terus sih? Ah, ini kan tanaman bawang. Gak bisa dikasih air terus. Yang ada malah busuk deh. Tuh. Hah? Masuk sih bos? Aduh, nyeng, nyeng. Gagal deh jadi juragan bawang dayak. Gagal deh jadi juragan bawang dayak yang heh kamu tidur. Umu. Takى jeng.